Halo teman-teman, gimana kabar ya kalian hari ini? Kembali lagi di Youtube channelnya Yudifraze. Apakah kalian berencana tinggal di Jepang dan bingung gimana cara menyewel apartemen di sini? Jangan khawatir. Aku akan memberikan panduan lengkap dan mudah dimengerti kurang dari 5 menit. Jadi pastiin kalian menonton video ini sampai habis ya. Oke, kita bakalan bahas beberapa poin pentingnya. Jadi yang pertama, kalian harus menentukan kriteria apartemen yang kalian inginkan. Pertimbangkan lokasi, ukuran, fasilitas yang kalian butuhkan. Dan apakah kalian ingin tinggal dekat dengan stasiun kereta? Apakah pengen dekat sama supermarket? Atau dekat sama sekolah? Berapa luas apartemen yang kalian butuhkan? Semuanya. Apakah juga kalian memerlukan fasilitas seperti lift atau tempat parkir? Itu kalian harus pertimbangkan. Dan tentukan kriteria apartemennya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Yang kedua adalah mencari apartemen. Setelah menentukan kriterianya, langkah berikutnya adalah mencari apartemen yang sesuai. Kalian bisa mencari melalui agen properti situs web seperti Sumo atau Homes. Atau aplikasi seperti Lineroom. Agen properti bisa membantu kalian menemukan apartemen yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan sesuai dengan angkaran kalian juga tentunya. Jangan ragu untuk mengunjungi beberapa apartemen sebelum membuat keputusannya. Oke, step yang ketiga adalah proses pendaftaran dan dokumen. Setelah menemukan apartemen yang cocok untuk kalian, kalian harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Biasanya, kalian memerlukan pasport, kartu Zaryo Kadu, dan bukti penghasilan atau bukti pendapatan tahunan kalian di Genshin Chosuhyo. Terus, beberapa pemilik apartemen juga meminta jaminan dari perusahaan atau individu Jepang sebagai penjamin. Jika kalian bekerja di Jepang, surat keterangan kerja juga bisa diperlukan. Terus, yang keempat adalah biaya sewa dan kontrak. Selanjutnya, mari kita bahas biaya yang harus kalian siapkan. Kalian harus membayar uang muka yang terdiri dari uang jaminan atau Shiki King, uang kunci atau uang terima kasih atau Rei King, dan biaya agen, Sukai Tesuryo. Berikut ini adalah perkiraan biaya untuk satu orang yang menyewa apartemen di Tokyo, misalkan dengan sewa bulanan, misalkan 8 man. Jadi, rinciannya seperti ini. Uang jaminan atau Shiki Kingnya, 8 man, itu sama dengan 1 bulan sewa. Terus, uang terima kasih atau Reiki King, 8 man, itu juga 1 bulan sewa, sekitar 1 bulan sewa. Terus, biaya agen atau Sukai Tesuryo, biasanya antara 1 bulan sewa atau 2 bulan sewa. Biaya agen atau Sukai Tesuryo, ini pada umumnya sih, biasanya 1 bulan sewa juga, 8 man. Terus, sewa bulan pertama juga, 8 man. Terus, kalau di total-total ya, jadi total biaya untuk pertama kali kita masuk ke teman mendaftar itu, sekitar 32 man. Uang jaminannya biasanya setara dengan 1-2 bulan sewa, dan akan dikembalikan saat kalian pindah, sedangkan uang kunci atau uang Reiki atau uang Terima Kasih adalah biaya yang nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi, kalian harus ikhlaskan itu. Biaya agen biasanya sekitar 1 bulan sewa, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kalian 8 man yacingnya, berarti sekitar 32 man kalian harus siapkan. Oke, kita bahas poin yang berikutnya, yaitu poin kelima. Biaya pindah rumah. Ini juga harus kalian anggarkan kalau misalkan kalian udah tinggal di Jepang, dan mau pindah ke tempat lain gitu ya. Selain biaya sewa dan uang muka, kalian juga harus mempertimbangkan biaya pindah rumahnya. Jika kalian menggunakan jasa pindahan, biaya ini bisa bervariasi tergantung jarak dan jumlah barang yang kalian bawa. Sebagai contoh, untuk biaya pindah dalam kota Tokyo, biayanya bisa berkisar antara 3 man sampai 5 man. Atau bahkan kalau lagi bulan 4, bisa jadi sampai 8 man sekitar seperti itu. Terus, poin yang ke-6 adalah tips tambahan. Beberapa tips tambahan untuk kalian, pastikan untuk membaca kontrak dengan teliti sebelum menandatangannya. Jika ada hal yang tidak kalian mengerti, tanyakan kepada agen properti, atau minta bantuan teman yang bisa masih berbahasa cepat. Perhatikan juga untuk aturan apartemennya. Seperti aturan tentang membuang sampah, kebisingan, dan penggunaan fasilitas umum. Atau kalian yang pengen memelihara binatang peliharaan, kalian juga harus cek di situ. Mengikuti aturan ini akan membuat kalian lebih nyaman tinggal di apartemen baru kalian. Oke gitu ya teman-teman, semoga bantuan ini bisa membantu kalian untuk menyewa apartemen di Jepang dengan lebih mudah. Jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman menyewa apartemen di Jepang, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan sharing ke teman-teman kalian semuanya. Dan juga jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips dan bantuan hidup di Jepang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Matane. Selamat menikmati.